Bisa untuk mengakseleratif lompatan dalam kualitas peradaban digital, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Festival Literasi Digital atau Viral 2021. Selain ajang pemberian penghargaan dalam festival tersebut pun, tujuh kabupaten kota menandatangani kesepakatan untuk mereplikasi Jabar Cyber Hoax. Untuk menyiapkan benteng pertahanan terhadap berita bohong hingga menyiapkan 4.0 untuk mereformasi birokrasi dan mengakselerasi ekonomi dengan berbagai teori baru sehingga tidak ada yang ketinggalan dalam kemampuan digital, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Festival Literasi Digital atau Viral 2021 selasa malam 21 Desember 2021 di Saung Angklung, Wujo. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meyakini Viral 2021 merupakan persimpangan jalan agar masyarakat bisa maju melalui literasi digital. Apalagi, menurutnya dunia digital mengakselerasi perubahan yang tadinya lambat menjadi cepat dalam berbagai dimensi pembangunan. Terpilih sebagai jawara digital Jawa Barat, Ridwan Kamil pun mengungkapkan jika seorang pemimpin memiliki kemauan, maka akan ada lompatan digital. Karenanya Ridwan Kamil berharap semangat jawara digital gubernur menetes kepada Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. Nilainya pun prihatin dengan masih banyaknya pemimpin daerah di Jawa Barat yang kurang melek digital, sehingga tingkat literasi daerah yang mereka pimpin pun kurang baik. Karena itulah ajang penghargaan ini diselenggarakan. Poinnya memang saya ini pengambil keputusan tertinggi. Jadi kalau ada kemauan, terjadi lompatan. Kalau pemimpinnya tidak ada kemauan, ya tidak ada perubahan kan. Sehingga semangat jawara digital dari gubernur harus menetes kepada Bupati, Wali Kota juga. Jangan bisnis as usual, dunia sudah bergeser. Kripto ada yang halal, ada yang haram, itu mahakan begitu ya. Isu NFT, isu metaverse, isu AI dalam birokrasi, ini kan bahasa-bahasa rumit ya. Tapi kalau kita kompak, saya semangat Jawa Barat insya Allah juara. Masih banyak, karena rata-rata gimana pemimpinnya juga. Ada pemimpin politik yang datang dengan melek digital, ada yang kurang minat, kelihatan. Pasti slow, kira-kira begitu. Tugas pemimpin adalah menaikkan mereka yang slow, menjadi cepat, dan mengapresiasi yang cepat, supaya lebih cepat. Sementara itu, Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Faiz Rahman, mengatakan peningkatan literasi digital sangat penting dilakukan karena saat ini banyak sekali penyebaran berita hoax hingga merugikan masyarakat. Karenanya harus ada komitmen politik dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, salah satunya adalah mereplikasi Jawa Barat Saber Hoax. Saat ini, 7 kabupaten dan kota siap mereplikasi Jawa Barat Saber Hoax. Kita, Kemen Komunikol, sudah melakukan survei indeks literasi digital untuk nasional. Kami juga melakukan secara internal, survei indeks literasi digital untuk Jawa Barat. Modal sosial kita cukup bagus, tapi tetap butuh peningkatan. Indeks kita di angka 3,6, dan ini butuh peningkatannya banyak hal, urgensinya banyak. Karena saat ini penyebaran informasi hoax, terus banyak juga kebocoran keamanan gitu ya. Mungkin kalau dari berita-berita kita lihat gitu ya, ada yang dikuras rekeningnya, cilarupanya gitu, terus ada head speed, cilarupanya, cyberbullying. Ini kan ujung-ujungnya adalah rendahnya literasi. Ketika literasi ini kita dorong, kita tinggalkan, mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang kita sering temui di dunia digital ini tidak terjadi lagi. Dan dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tapi kan ini secara visi, tadi kan dari Kemen Komento juga menjelaskan, setiap tahun ada sekian juta, itu yang ditargetkan untuk mengikuti literasi digital ini. Di Indonesia makin cakap digital, demikian juga Jabar juga tidak mau ketinggalan. Jabar juga ingin makin cakap digital. Apresiasi kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apresiasi yang diselenggarakan masih dalam rangkaian hari ulang tahun Jawa Barat ini diperluas dari sebelumnya, yaitu memberikan penghargaan pula ke pesantren hingga penggiat yang mendorong peningkatan literasi digital Jawa Barat. Festival kali ini pun diselenggarakan berkolaborasi dengan kelompok informasi masyarakat hingga relawan TIK. Festival literasi digital yang diselenggarakan di Skominfo Jawa Barat merupakan ajang pemberian penghargaan terhadap mereka yang sudah bekerja keras menjadikan Jawa Barat akseleratif melompat dalam kualitas peradaban digital dari mulai level pemerintah, masyarakat hingga pebisnis.